Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman berjumpa lagi bersama saya Abdul Rohman TKI Arab Saudi Gimana kabarnya malam ini teman-teman Semoga dalam keadaan sehat walafiat Amin Ya Allah ya Romba Alamin Oke di video kali ini Saya akan Membahas teman-teman ya Fakta-fakta wanita Arab Saudi itu Menyukai tenaga kerja Indonesia ya Menyukai disini teman-teman ya Bukan berarti Wanita Arab Saudi Mencintai tenaga kerja Indonesia Maksud saya disini ya teman-teman Wanita Arab Saudi itu sangat senang sekali Kalau punya supir Indonesia ya teman-teman Dan kenapa sangat menyukai ya teman-teman Kenapa sangat menyukai supir Indonesia ya Karena Supir Indonesia itu Rajin teman-teman Terus enggak bau ya teman-teman Walaupun enggak mandi Dua hari tetap Enggak kecium baunya teman-teman Beda dengan negara lain ya teman-teman Seperti Banggali Indi Beda ya teman-teman Aroma tubuh Laki-laki Indonesia itu ya Tidak Bau seperti Banggali Indi ya Ini bukan Kata saya ya teman-teman Ini kata anak majikan saya Dulu itu Supir Dulu itu ya teman-teman Supir anak majikan saya itu Orang Banggali Dan kata anak majikan saya itu Supir dari Banggali itu bau teman-teman Emang bau ya Saya juga Kalau deket-deket Sama Orang Banggali itu Emang aromanya itu Kecium teman-teman Walaupun dia pakai minyak Wangi ya Kalau di deketin itu Emang Kecium ya Aroma tubuhnya itu ya Bau Beda dengan supir Indonesia ya Enggak pakai minyak juga Enggak kecium baunya teman-teman Itu menurut Anak majikan saya ya Karena tiap Pagi Saya itu selalu Mengantar sekolah Dan kalau siang itu Menjemput sekolah ya Dia senang sekali teman-teman Punya supir Indonesia Dan ketika saya ngejemput sekolah ya Ada Teman Anak majikan saya Ikut ke mobil ya Dia mau ikut main ke Rumah Majikan saya ya Dan dia Telepon ke Ininya Ke orang tuanya Teman-teman Katanya dia Pengen supirnya Dari Indonesia ya Saya dengar sendiri Teman-teman Saya bukan Mengada-gada Bukan mengomong kosong ya Bukan Hock Ini karena saya Mendengar Sendiri ya Katanya supir Indonesia itu Bagus Kois Mie-mieh Dan kalau disuruh itu Enggak pernah Menolak Teman-teman Kalau disuruh itu Bilangnya Selalu Toib 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 Gitu ya teman-teman Anak majikan saya Juga belum beres Ngomongnya Saya sudah selalu bilang Toib Jadi senang sekali ya Teman-teman Wanita Arab Saudi itu Senang sekali Kalau Mempunyai supir Indonesia itu ya Pokoknya katanya Supir dari Indonesia itu Bagus Dan tidak bau ya Teman-teman Nah ini fakta ya Teman-teman Bahwa Wanita Arab Saudi itu Menyukai Kinerja Supir Indonesia ya Karena kalau saya Disuruh itu ya Teman-teman Enggak pernah mengeluh Di depannya Ya kalau di belakang Si ya Kukulutus Oke ya teman-teman Nah Jadi gitu ya teman-teman Sedikit berbagi Informasi Dan Sedikit berbagi Pengalaman Yang pernah Saya alami ya Teman-teman Banyak sekali Teman-teman Pengalaman Pengalaman Kerja di Arab Saudi ya Banyak sekali Nah disini Nah disini saya Berbagi informasi Kepada teman-teman Semua ya Bahwa Wanita Arab Saudi itu Senang sekali Teman-teman ya Kalau Mempunyai Supir dari Indonesia Nah Kemarin itu ya Supir Anak majikan Saya itu Dari Ini ya Dari Bangladesh Des Cuman ya Gitu Kata Anak majikan Saya itu Bau ya Kecium Baunya itu Kalau di mobil Itu kan Kalau di Arab Saudi Itu kan Kaca selalu Tertutup Semuanya ya Teman-teman Terus AC kan Dihidupin Apalagi Katanya Kalau dia itu Berkeringat Teman-teman Baunya Minta ampun Anak majikan Saya juga Nyampe Tutup Hidung Katanya Enggak Kuat Baunya Ini saya Bukan mengada-gada Ya Karena Anak majikan Saya juga Sering Bercerita Ya Teman-teman Nah Bagi Teman-teman Yang mau Kerja ke Arab Saudi Ya Silahkan Mencoba Ya Silahkan Teman-teman Mencoba Kerja Ke Arab Saudi Teman-teman Pasti tahu Nanti ya Kalau kerja Ke Arab Saudi Itu kayak Gimana Dan Bukan Wanitanya Aja ya Yang Menyukai Kinerja Supir Indonesia Di Arab Saudi Ya Bahkan Ya Seperti Laki-lakinya Juga Emang Ini ya Emang Menyukai Kinerja Supir Orang Indonesia Ya Karena Kalau disuruh Itu Orang Indonesia Enggak pernah Ngelawan Ya Teman-teman Kalau disuruh Itu Selalu Bilang Taib Kalau di depan Itu Dan langsung Dilaksanakan Ya Beda Sekali Sekali Dengan Negara Negara Lain Sekarang Ini Kebanyakan Yang Menjadi Supir Di Arab Saudi Itu Kebanyakan Sekarang Orang Banggali Orang Hindi Karena Setiap Saya Menjemput Sekolah Jarang Sekali Ketemu Sama Orang Indonesia Kebanyakannya Itu Sama Banggali Sama Hindi Sama Ini Orang Pakistan Kalau Setiap Menjemput Sekolah Paling Ketemu Sama Satu Orang Dua Orang Ketemu Sama Orang Indonesia Jadi Gitu Teman-teman Fakta Di Arab Saudi Bahwa Wanita Arab Saudi Menyukai Kinerja Orang Indonesia Teman-teman Yang Mau Mencoba Kerja Ke Arab Saudi Silahkan Teman-teman Jangan Lupa Di Facebook Di Bawah Muhammad Izhar Kalamul Malik Dan Jangan Lupa Di Like Teman-teman Dan Berkomentar Di Bawah Tentunya Di Subscribe Di Channel Saya Biar Saya Tambah Semangat Lagi Teman-teman Membuat Video Yang Dapat Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Oke Saya Abdurrahman DKI Arab Caudi Unur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Depisa Negara Oke Sampai Jumpa Di Next Video Bye 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 Bye